Halo guys welcome back to darmanjoy Oke kali ini kembali lagi ya kita akan memainkan magic chess ya bosku ya sini untuk tier mythic ya bagi gua dan ini berguna banget apalagi untuk yang tier masih di bawah ya bagi kalian yang ingin naik push rank sampai ke mythic ya cuy nah ini tips dan triknya perlu kalian gunakan ya bosku dan yang pertama ya pemilihan tentang combo sinergy ya cuy ini penting banget ya memilih combo sinergy tuh yang meta udah ada sendiri ya cuy tentang crocadia terus match era link link hyper link kardia itu bisa link gunner pun bisa cuy banyak banget combo kita yang hampir rata ya cuy itu tergantung pada pilotnya dan tipsnya yaitu gimana hero kita yang jadiin hyper bisa batang tiga ya bosku nah ini sangat penting banget ya karena dari semua magic yang penting adalah hero nya cuy hero dan sinergy yang aktif sampai 6 per 6 ya itu bagus banget dan kali ini untuk menaikkan bintang tiga pada hero yang kalian tujuh ya kita perlu yang dinambahkan melihat kombonya musuh cuy jangan sampai combo yang kita kejar atau hero yang kita kejar ya seperti astro power ya martis jadiin hyper astro power dan weapon master bagi tambahin kristal asasin ini kuat banget ya Nah itu perlu kalian lihat combo musuhnya ya kalau misalnya sama sampai tiga orang empat orang dengan kamu gitu apalagi mereka udah bintang dua semua rata-rata ya itu jangan kamu kejar bintang tiga ya bosku ya kamu cukup bintang dua aja dan tambahnya sedapat-dapatnya aja kalian simpan satu persatu nanti berapa orang dapat dan ketika tim yang bersaing martis tadi mereka ngejar martis ya ujung-ujung gak dapat mereka gagal kita akan mati satu persatu timnya dan martis akan bintang tiga di menuju late game ya bosku dan untuk mendapatkannya agar walaupun martis kita hypernya masih bintang dua kita ngejar hero lainnya ya jadi hypernya untuk sementara pindahin ke hero lain seperti irrital terus seperti karina ya pindahin ke situ tuh bisa aja gitu cuy jadi lebih kuat di early game sampai mid game dan tuh hypernya martisnya akan jadi di menuju late game gitu bos jadi seperti itu ya jadi kita nggak blunder scroll roll ke banyak ke hilang ya cuy jadi akan lebih efektif begitu jadi itu kesaingan tuh jangan sampai kita bersaing sama 4 tim dengan kita ya itu akan buruk hasilnya cuy oke jadi seperti itu untuk mendapatkan bintang tiga ya jadi ada waktunya kita ngejar ada waktunya kita ada irrital ya maksudnya irrital ya antropower irrital tuh gold nya cuma dua dan yang kedua yaitu combo ya combo synergy tentang combo match era ini counternya apa gitu ya dan bilang soal counter ya counter nih bisa kita pakai us-trail radia terus pakai mage apalagi pakai Belerik ya Belerik terus seperti itu bisa namun bintang kita jangan sampai kalah jauh ya cuy dan posisi itu paling penting ya jika melawan match era tuh jangan sampai hero kita terbecah ya corenya itu akan cepat hilang karena core tuh damage paling besar dan defendnya paling tipis ya bos jadi untuk mage atau match era seperti ini lebih baik dikumpulkan di pojok kiri atau pojok kanan dan dilihat hero itu jangan sampai bergerak maju ya satu aja bergerak maju lainnya maju dan alhasil corenya ketinggal di belakang itu poin pertama ya dan yang kedua apalagi kita menggunakan match era seperti ini mereka mage nah itu perlu formasi yang tepat ya apalagi mereka kita dilihat aktifnya magia ada nandem file-nya enggak gitu kan kalau ada nandem file-nya itu perlu yang namakan formasi ya cuy jangan sampai hero core kita seperti Hayabusa terus Link Saber ya itu terkena ultinya Aurora itu akan cepat mati banget karena sekali ulti itu hampir separuh ya separuh lebih nyawanya hampir separuh sih saatnya gitu cuy jadi seperti itu untuk membuat combo dan naikin bintangnya ya cuy untuk sementara dan untuk commander ya commander nih tergantung pada kalian inginnya gimana apa kalian ingin dengan seal yang tebal tebal menggunakan AB bisa terus seperti yang Remy ya Remy bisa mendapatkan interest sih interest lebih gitu ya makanya skill 2-nya jika 10 interest normalnya dua dia dapat tiga jika 20 interest 4 normal dia dapat 5 oke jadi disini aku level up ya disini saber mau menuju bintang tiga terus Nana mau bintang disitu ada Kabum dan juga Hayabusa oke karena disini persaingannya aku lihat lumayan kurang ya enggak banyak-banyak amat kalau banyak tuh akan sulit maksudnya ya oke disini aktif match era 5 per 6 kurang satu lagi kalau match era nanggung seperti 5 per 6 nih akan aktif jadi 3 per 6 ya tetap 3 per 6 nggak akan nambah oke kabum bintang tiga ya nice Nana bintang tiga basku nice kabum bintang tiga lagi basku ya disini terbukti efektif bintang tiganya dan cowok bintang yang dua ini level up nah formasi perlu diubah jangan sampai monoton gitu-gitu aja itu akan mudah banget kebaca sama musuhnya cuy Hai yang aku pelajari tentang magic chest ya bos jadi semoga bermanfaat bagi kalian itulah tip dan triknya untuk dapetin bintang tiga dan cara membuat kombonya basku ya jadi kalau saingan kita makin sedikit presentase hero itu akan besar ya untuk kita milikin dan jika persaingan makin banyak kita akan susah banget kita jadikan kumbu itu cuy oke baru dapet Leslie disini tuker cowok aja kali ya cowok disimpan dulu nah begini cowok lagi bintang dua kurang tiga hero lagi bas saya busa was mantap nah bisa kalian lihat match era sendiri itu kurang banget bahkan aku sendiri cuy itu akan lebih mudah ya oke daripada persaing kita mendingan membuat kumbu counternya ya cuy itu akan lebih mudah dan lebih baik oke ya winstrek yang panjang gitu kan baru kalah sekali doang itu wajar ya dalam pembangun magic chest gak mungkin kita menang terus gitu kan oke ada Johnson item disini gak bakal dapet sih ada pun gunner walaupun gak diambil gunner ok next ya gunnernya kosong gak diambil kalau sini gunner gunner dapat dari si Leslie juga kabung kabung lagi kabung lagi ya Leslie oke kita simpan begini gunner dikasihin ke hyper nya ya kasihin ke hyper nya seperti Haya ataupun cyber itu bisa aja ya karena seperti cybernya ada bilang tiga ya hampir seimbang sama Haya busanya disini ketemu commander pow pow nya lagi aktif sih ini lumayan keras dari combo ini cuy tapi waktu hilang gak tuh kabungnya dan damagenya luar biasa mantep itu ya cyber paling besar karena dia full item cuy hero apapun dijadiin hyper itu akan lebih baik ya damagenya akan besar disini untuk hyper nya seperti Hayabusa ataupun cyber ya masih karena aktif dua sinergi lebih banyak oke 19 semoga menang biar gak jual hero ya kalau jual hero sih ya sama sama juga enggak ngumpulin gitu cuy jadi sesuaikan aja dengan apa yang kalian mau gitu jangan kebanyakan kita nimbun hero ya ataupun misalnya kita menuju match era nanti ada shot semen ataupun gunner itu kalian kejar dulu bintang dua dan ujungnya nggak kepake gitu itu akan nihil banget ya dan membuang slot secara percuma terus membuang hero menahan hero dan ujung gold nya akan tertahan percuma gitu enggak ada gunanya Oke chow chow lagi kita tujuh was chow lagi was mantep nah kau bintang tiga enggak tuh keren sih iwstril bosku mantep wstril bintang 3 yang jadi tinggal nambahin ini ya antara badang sama aldusnya cuy keren sih ini karena ada blessing tuh suatu bonus ya karena blessing sebenarnya ada triknya cuy ya untuk triknya ada di video aku sebelumnya tuh ada trik untuk drop blessingnya dan trik itulah yang aku pakai sampai sekarang ya enggak aku ubah-ubah jadi kalau ada yang bilang masih hoax ya terserah kalian gitu yang penting aku pakai itu ya gitu gitu sih itu menurut gue saya simpen ke Nana biar nanya bertemek ya bahwa ya gantarnya kita ubah Oke jadi begini itu tuker karena tuh lebih ke magic ya magic temek Johnson dari tadi timpul cip timpacara gue udah full ya mau dikasih apalagi kan blessing dah ada oke mantep tuh sih kabungnya demiknya mati lah men full item sekali game buh besar banget anjay bisa banget emangnya sih baru kasih magic sama gunner sama tembuku ini boleh kalian coba ya tentang komender baru ini demiknya gila-gilaan sih Oke Hayabusa ya Hayabusa satu lagi dong bintang-bintang sini ada 4-3 bintang-2 nggak dapat blessing nah sini gandarnya aktif nah disini keluar enggak tuh alusnya ayo bisa bintang-3 ga bosku mantep mas era lagi was terkasih item ya itemnya ke ini biar lebih GGW bewas karena bintang-3 tuh lain daripada bintang-2 coy apalagi saya bisa tuh ultinya berfungsi dengan baik ya pas beda dengan Saber ya tapi Saber tuh ada gunanya cuy seperti ulti dia tuh nyetun dan Nana tuh berfungsi banget membantu banget ya oke 43 jual grangernya masuk linnya begini oke jadi aktif yang damagenya besar sih 4 gunner formasi kita ubah begini formasi diubah nah ini membuat gini aja formasi baru anjay bintang-3 nya tengah semua enggak tuh perangkonya nah begini ya formasi kita ketemu dengan magenotem file ya cuy kalau berkumpul kena semua seperti itu ya jadi perlu dinamakan formasi cuy sini gue berani membuat seperti itu karena hanya bisanya udah bintang-3 sih yang tiga sih udah OP sebenarnya namun karena formasi salah ya tetap kalah seperti ini itu pelajarannya cuy oke di sini ada liter komender yang pasti diambil teman-teman aja ya lebih baik padang padang aldus ada God juga Hai God nya 2-2 sih Hai Masya nice ya dapat bintang dua enggak tuh Oke nggak dapet blessing Hai kalau dapet blessing lagi sih GGWP sih yakin Hai gila sih musuhnya anjay-anjay Hai menang dong mantap push sisa tiga lagi ya Oke ada link masuk aldus dulu ya biar aktif ini namanya aku keluarin cuy Hai nana bilang tingkat enggak dapat blessing juga sih karena dari match era ada blessing lagi ya dari Hayabusa dapet Hai ke sini untuk sealnya aku paling tinggi masih masih berkuasa di medan perang was Hai anjay GWP enggak tuh sikabung ya Hai tembol banget ya padahal item dependent ada ada gitu cuman gunner sama item magic Hai keling masuk semoga dapat blessing ini ya web player Hai nah calling nya dapat mantep Hai sini nanya udah ini sih mau dibuang Hai sayang nggak dibuang udah full ya cuy jadi gimana ya ditahan dulu aja deh sayang banget mau dijual juga enggak tapi udah termasuk terakhir ya Oh kenes ya gandernya bosku mantep Ayo kita ambil gandernya was Hai host close gander lagi simpan di kau bisa ke alus bisa host-loss nya ke seber ya Hai bergbp enggak tuh Nana aktif ya enam gunner enam seri was Hai mandingnya enggak kepake nih Hai ingin yang anggur Hai tapi dameknya bisa dibilang OP bos gila sih kabumnya kena multi aurora nggak kerasa cuy Hai anjay Hai 113 banding 67 Hai buset jilongnya anjir tebal banget Hai temen 2 yang kuat ya Hai oke link bintang 2 shot terdapat juga blessingnya Hai blessing nggak dapet lancel lot gantiin siapa nih clean jadi aktif ini kasih gunner ya jadi aku enggak pakai enam gunner coba aja lebih buat mana gitu kan tadi kalah sini power 113 enggak beda jauh sih karena satu main sendiri tuh sini ada bisa bintang tiga sabar bintang tiga ya lebih GG cuy anjay gila langsung menang hai oke jadilah dia kombonya ya OP banget tuh kombo for sekarang hyperlink ya hyperlink gunner yang kubilang tadi Hai terbukti ampuh sih daripada aktif enam gunner tadi ya masih kena juga karena bintangnya kalah sih bintang dan ultimate berfungsi ya Oke jadi seperti ini semoga bermanfaat see you next video selamat menikmati